Kita beralih ke informasi jatuhnya pesawat tempur TNI Angkatan Udara. Petugas berhasil mengevakuasi jenazah pilot pesawat tempur jenis T-50I Golden Eagle yang jatuh di Kabupaten Belora, Jawa Tengah. Warga membantu petugas untuk mencari dan mengumpulkan serpihan pesawat. Upacara pelepasan jenazah Laitu Penerbang Alansa Fitra Indra Wahyudi dipimpin oleh Danlanut Iswahyudi, Marsma TNI M Untung Suropati di skuadron 15 Wing 3. Keluarga mengiringi jenazah untuk diterbangkan ke Halim Perdana Kusuma Jakarta untuk dimakamkan di Jakarta. Laitu Penerbang Alansa Fitra Indra Wahyudi adalah perwira penerbang lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2015 dan sekolah penerbang TNI AU tahun 2017. Laitu Alangugur saat tugas latihan terbang pada Senin malam dan meninggalkan seorang istri yang baru didikahinya pada 2021. Kadis Pen TNI AU Marskala Pertama TNI Indan Jilang Muldansyah menjelaskan kecelakaan terjadi saat hendak kembali ke pangkalan namun terjadi hilang kontak dan kemudian dilaporkan terjatuh. Apalagi 2007 itulah kontak terakhir pesawat TG-555009 yang diperlokan elektron kemalahan. Kemudian semenjak poskontek, kemudian dicoba dikontek oleh petugas keuctas penggaraan di Bapak TNI sindia berhasil di kontak masih dari olseng, Jadi menyampaikan bahwa ada pesawatnya. Jenasa letur penerbang Alansa Mitra Indra Wahyu diberhasil ditemukan pada Selasa Siak. Setelah pasukan bantuan diterjunkan dan dibantu warga sekitar mencari serpihan pesawat tempur T-50E Golden Eagle dan jenasa pilot. Lokasi jatuhnya pesawat sekitar 5 km dari desa terdekat. Warga dengan sukarela membantu dengan membuka jalan ke tengah hutan menggunakan sabit dan peralatan lain. Selain menemukan sejumlah bagian pening dari badan pesawat, kotak hitam pesawat tempur T-50E Golden Eagle juga telah ditemukan. Namun belum terkonfirmasi secara teknis mengenai nama dan fungsi alat tersebut. Pesawat tempur T-50E Golden Eagle Lanut Iswah Yudi jatuh di daerah Nginggil, Kecamatan Keradenan, Bulora, Jawa Tengah, Senin malam. Pesawat take-off dari Lanut Iswah Yudi pukul 18 lebih 24 menit waktu Indonesia Barat dan dinyatakan hilang kontak pada pukul 19.25 menit waktu Indonesia Barat. Pesawat diawaki oleh letur peterbang Alan Safitra. Sejumlah warga di desa Nginggil, Bulora mengaku mendengar suara ledakan cukup keras sebanyak satu kali. Setelah didatangi ternyata banyak serpihan logam yang merupakan pesawat tempur yang dinyatakan hilang. Sementara penyebab jatuhnya pesawat hingga kini belum diketahui. Tim Liputan AI News melaporkan.